Ya bertemu lagi bersama saya Hindara di channel saya Hindara Komik Beberapa hari yang lalu saya posting sesuatu di bagian komunitas yang ada di channel ini Yaitu adalah sebuah gambar yang menunjukkan handphone Xiaomi yang memiliki Dynamic Island Bukan, bukan, maksudnya memiliki kamera yang bentuknya mirip dengan iPhone 14 Pro Series Yang bentuknya kayak wheel shape Nah disitu saya membukuhkan tulisannya menjadi iPhone adalah jalan ninjaku Seperti itu ya Nah lalu saya mulai menggali-gali ya karena ini saya sangat penasaran sih Dengan dua kamera yang ada di handphone CV2 Untuk track recordnya saya bilang di awal dulu bahwa handphone ini adalah handphone yang hanya ada di China selama ini Dan selama ini itu tuh gak ada chance untuk masuk ke pasar global maupun Indonesia tentunya Walaupun udah banyak orang yang suka banget dengan desain dari handphone CV series Biasanya handphone CV series itu hadir dengan layar curve Terus juga bentuk yang cantik, slimmy dan pokoknya tuh elegan, gak norak Walaupun banyak orang yang bilang ini handphone buat cewek Lalu hadirlah Xiaomi CV2 ini Yang secara desain itu desainnya tetap bagus, tetap elegan Lalu memiliki layar yang curve Jadi udah mirip lah kayak yang dulu Cuma kali ini bentuknya ada pembaruan Pertama bisa dilihat dari frame kamera belakangnya Itu ada yang gede, itu isinya kamera utama dan ultrawide Di dalam satu frame buletan Lalu yang kecil berada di luar itu adalah kamera Hmm, makro 2MP Tapi itu masih terduga ya Saya belum bisa berani mastiin ini speknya ini-ini Tapi rumornya memang mengarah ke sana Dan kayaknya sih iya Walaupun untuk mengetahui spek aslinya Kita harus menunggu sampai tanggal 27 Karena ini masih tanggal 23 dan tanggal 27 nanti September 2002 di China sana Adalah acara peluncuran dari Xiaomi CV2 Beserta harganya tentunya Ya ini cuma sekedar informasi aja ya Saya juga gak mencoba untuk mempeh HP teman-teman HP ini bakal hadir di Indonesia Dengan nama Xiaomi 13 Lite atau gimana Saya gak mencoba mempeh HP Tapi jujur aja emang ini track recordnya Memang gak pernah ada masuk ke Indonesia maupun global ya Jadi ya cuma sekedar nambah informasi aja deh Nah dari sisi belakangnya Bisa kalian lihat ada kayak desain yang Apa ya Bergaris dan melengkung kontur Seperti sebuah kain yang dimana Ternyata CV2 ini Dia tuh bekerja sama dengan Helokity ya Secara desain Nah tapi yang bagian paling menarik Buat saya pribadi Dia ada di kamera depannya Kamera depannya bentuknya Peel shape kayak Dynamic Island di 14 Pro Max Gunanya buat apa sih Apa cuma gimmick-gimmick doang Apa cuma niru-niru si iPhone Biar bisa laris gitu kan Nah ternyata di kamera depannya Diduga akan memakai Double camera 32MP Wow Kita ke Mi 11 Lite aja itu Kameranya 32MP Autofocus cuma 1 biji aja Ini kamera 32MP Ada 2 biji Kok bisa ya Rumornya diduga Untuk 32MP Itu akan ada lensa Utama selfie ya Bukan lensa utama belakang Tapi lensa selfie Dan lensa ultrawide 32MP Wow Ini bisa dibuat nge-flop Enak ya Kayaknya ya Karena resolusinya 32MP Nah tapi Ada timpang juga ya Kamera ultrawide Di kamera belakang Ini cuma 8MP Ya pokoknya Kalau Xiaomi Handphone kalian Gak super flagship Ultrawide Cuma 8MP aja Artinya apa Perekamannya Cuma bisa mentok Di 1080p aja Nah tapi Kamera depan Ultrawide Itu ada di 32MP Jadi secara seharusnya Kamera ultrawide Kamera depan Lebih baik dong Daripada kamera belakang Hmm Aneh ya Tapi menarik sih Apa sih Yang mau diberikan oleh Xiaomi di kamera depan ini Kok sampai ada 2 Apa memang Banyak sekali permintaan Dari para cewek-cewek Di sana Pengen selfie Dengan kamera Yang sudutnya Lebih lebar Soalnya memang Kameranya Xiaomi Itu memang Terasa sempit Sih Di bagian Selfie-nya Nah semoga aja Xiaomi mau memberikan Perekaman kamera 4K Di bagian depan Biar 32MP Waktu dibuat Nge-vlog Seperti ini Gak bubazir Tapi ya Kayaknya gak mungkin Karena track record-nya Selama ini Xiaomi gak pernah Ngasih kamera 4K Di perekaman kamera depan Xiaomi CV2 Nanti akan hadir Dengan baterai Yang gak gede-gede amat 4500 Ya kecil Tapi cukup lah Biar sesuai dengan Handphone-nya yang tipis Slim dan ringan Pengecasannya juga Udah cepat Pakai 65W Terus juga Untuk layarnya Udah curved tadi Dan tentunya Sudah 120Hz AMOLED OLED Atau apapun itu ya Dan chipsetnya ini Cukup menarik Karena dia memakai Chipset Snapdragon 7 Gen 1 Nah ini Masuk chipset baru ya Yang kalau aku liat sih Memang dia Fabrikasinya udah baru Di 4nm Dan secara Antutu Dia lumayan tinggi sih Angkanya Udah deketin kayak Snapdragon 865 Ada di 600 ribuan Dan ada orang yang bilang Ini bakal setara Dengan Snapdragon 778 Plus Tapi jujur aja Saya belum pernah nyoba Snapdragon 778 Plus Nah lalu apakah Kamera depan tadi ya Yang sangat menarik ya Dengan double kameranya Itu apakah Akan memiliki Fitur terbaru Dari iPhone Yaitu Dynamic Island Nah itu juga gak tau Kita tunggu aja Nanti launchingnya Ada di tanggal 27 Jadi sekitar 4 Sampai 5 hari Dari video ini dibuat Nah awalnya saya mikir nih Wah ini nih Memang si Xiaomi ya Si Xiaomi memang Jalan ninja ku adalah Menjadi semakin iPhone gitu Tapi aku pikir-pikir ya Apa bener ya Si Xiaomi niru iPhone ya Karena Dynamic Island Baru aja Diperkenalkan Beberapa Saat yang lalu Gak sampai sebulan ya Acara peluncurannya Baru beberapa minggu Dan kalau Xiaomi Langsung liat itu Langsung niru Wah gila Cepet banget ya Jadi memang Aku rasa sih mungkin Enggak meniru ya Jadi memang Xiaomi mencoba Sesuatu yang berbeda Soalnya kalau Dibilang niru Itu misalkan ya Kalau yang body flat Flat edge design Yang pinggirannya Kotak kayak Mi 11 LED itu Kalau dibilang niru Saya percaya sih Karena gapnya itu Jauh banget gitu Nah ini gapnya Terlalu deket gitu Kalau dibilang niru Kayaknya Enggak kan Terus juga Kalau Untuk informasi kalian aja ya Si Leicun itu Yang membuat Xiaomi ya Pendirinya Xiaomi itu Memang Fans beratnya Si Steve Jobs Si Apple Jadi kalau dibilang niru Ya mungkin ya Sah-sah aja juga ya Soalnya gimana ya Emang penggemarnya Steve Jobs sih Jadi Xiaomi itu memang Kalau kalian lihat kan Emang Ya itu ya Menyerupai iPhone ya Dari iconnya mirip Terus dari Bentuk-bentuknya juga Banyak banget Yang mirip dengan iPhone Ya Gak salah juga sih Soalnya emang Pendirinya aja Ngefans banget Sama Apple gitu kan Sama Steve Jobs juga Nah jadi Untuk spek Dan fitur pastinya Yang ada di Xiaomi CV ini Akan saya bahas Di next Setelah acara peluncurannya ya Entah nanti ada Dynamic Island Atau nanti ada Sesuatu yang baru Bakal saya update Di channel ini Jadi tetap aja Stay tuned Dan buat temen-temen Yang udah nyimak video ini Dari aku sampai akhir Saya ucapkan terima kasih Dan sampai bertemu Di video berikutnya Bye Kamera depan Ada 2 32MP semua Menarik sih ini Tapi kalau dibuat nge-vlog Enak Masih enak Pakai ini ya Ini udah Kamera utama Soalnya ada di belakang Bisa kalian balik Seperti ini Lama-lama saya jadi Samsung fanboy ini Sampai jumpa